Tidak tahu, kalau di HP ini berapa? Coba tebak Guys, saya sudah lama tidak pakai HP Cina Tapi dulu saya pengguna Xiaomi selama kurang lebih 3 tahun Kemudian migrasi ke iPhone Kita buka dulu ya Itu ada cycle-nya, kita hindari dulu cycle-nya Mari kita unboxing HP-nya Kita buka Wow, ternyata tidak langsung kelihatan HP-nya Tuh, tidak langsung kelihatan HP-nya Secara packaging, ini packaging-nya niat HP-nya terakhir, biasanya gitu ya Ini apa nih kotak yang di sini? Sorry guys Ini isinya, oh ini Apa namanya? Pencetan Sim ejector ya Di dalamnya ada headset Ujung type C Next, yang di sini Apa ini? Oh, sepertinya ini Kabel charger pakai type C juga Bisa dilihat di sini Teruh Tuh, ini sendiri ya Tidak, terpisah Jadi pre-order-nya itu dapat charger terpisah Aneh siagaan ini Tidak, dia bisa ini kelihatannya KW Charger saja Apakah ini HP-nya? Kita akan buka Korean sekali tapi ya Oh Ternyata mingkertas guys HP-nya dimana Oh ini di sini HP dia Ya, ini dia HP-nya Ternyata Saya kira Pertama itu HP-nya itu Dibungkus pakai Box ini Saya kira karena ingin menunjukkan kesan premium Ternyata anehnya box ini itu Menimpa HP-nya Ini anehnya ada brosur yang nempel di sini Semacam brosur ini soalnya Kamera belakangnya kayak gini Ada tiga Yang satu berfungsi sebagai flash bukan kamera Terus Ini boleh dibuka aja ya Kayaknya biar 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 Cash ASMR-nya Dengarin Wow Arti Oh Apakah saya tercengang tidak? Setelah melihat barangnya Ini Tempat harga itu setelah dinyalakan Apa sebelum dinyalakan? Peserah Kalau dinyalakan Boleh Gini Bedao BK Denggri-bik Tapi juga Denggri Oke Saat belum dinyalakan Kalau dari Apa namanya Penampakannya itu ini Warnanya itu glossy Tapi glossinya itu sebenarnya Ini plastik ternyata Ternyata plastik Tapi kalau tadi enggak Giniin Ditek-tek Apa sih? Diketuk ya Itu Enggak kelihatan kalau dia plastik Mirip Metal Maksudnya Dewi Gadget kan tebak harga Tapi Saya lebih Memperkirakan Mengestimasi Layaknya ini harga berapa Kan gitu ya sebenarnya Menurut iPhone user Ini sekitar 1 jutaan Enggak Gini-gini Saya mau lihat speknya dulu Biar saya tahu Pertama itu Baterainya itu 5000 mAh Kemudian Yang saya pahami dari HP itu Biasanya cuma baterai Kapasitas baterai Sama Kamera Karena itu menurut saya yang penting Sama memory Kalau memory itu disini Mana enggak ada ini memory-nya 200 mAh Gita Oh ada informasi memory-nya 256 GB Kalau banyak prosesor T616 octa-core Saya enggak paham Operating system Android 13 Saya enggak paham Display Dan merk-nya kurang terkenal Nah itu juga mendukung ya Brand itu mendukung sekali masalah Price Paling harganya Sementara ya 2,5 juta Coba kita nyalakan ya Wow Ya dari penampakan Timnya Itu kayak gini tampilannya Waktu kita masuk ke Set screen lock Itu ada Pilihan Fingerprint Face unlock Password Lalu saya sesuai sama logo ini Itu kurang sabar Ini Seperti lah Menurut saya ini Lirik Menambil mengadopsi dari Sony Karena dulu saya juga Awalnya itu pengguna Sony Jangan saya cek kameranya Tadap filter sedikit Buka klik ke TAC Aku yang lihat Kayak orang yang digun Tidak sesuai iPhone Mereka Aku sebenarnya Satu send Kau Gini aja Di tiap Bagus Harganya Piro ya Tadi 2,5 juta Setelah masuk Masuk ke sini Ini mungkin Karena katanya Saya kan jarang Jarang banget Lihat harga HP Tapi kemarin saya itu Dapat info Dari teman saya Ada HP harga Satu jutaan Sudah bagus banget Katanya Nah Mungkin Itel ini Bukan satu jutaan Jelas ya Itu Kemurahan mungkin ya Tapi paling kan Dari dua setengah Satu Layaknya Menurut saya Satu Wireyo Hampir dua juta Satu Dua juta Harganya Setelah ini Dua juta Turun Turun Lima ratus ribu Saya gak tau Yang benar Yang mana Ternyata Yang benar Satu Satu Hormat Ternyata Sual Ternyata Tebakan yang ada di internet Masih ya Orang yang gak tau Android Ternyata Dia tebakan Pahal ini Menyeramkan 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 Feelingnya Tadi Jadi Feeling Wile Wile Wah Kesul Dia Ngerasain Unboxing Feeling Happy Tapi Setelah 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 Selesai FYI dia sekarang harganya malam naik di 2,2 oh harganya jadi 2,2 berarti tempatan saya kan 2,5 ke 2 juta masih fast power oke lah ya itu tadi adalah unboxing experience dari iPhone user memang dia mainnya feeling ya sehingga bisa menebak seperti harga aslinya ini cukup mengejutkan saya bahkan dari beberapa orang yang nebak HPnya ini yang paling mendekati ya mungkin karena mainnya di feeling itu tadi dan untuk hasil videonya saya langsung mengambil dari ITEL S23 Plus salah satu faktor dengan aspek terlepah di foto dan videonya terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk subscribe sampai ketemu di video selanjutnya